Intro Ya sahabat, judulnya mereka yang menolak RUU Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor Adalah koruptornya Begini ya Esensi politik Indonesia sekarang ini adalah Mengawal uang rakyat Ini yang penting dan genting Ya penting dan genting ya saat ini Tidak perlu kita adu argumentasi soal ini berkepanjangannya Skandal yang terjadi itu sudah sangat panjang untuk jadi bukti Amat disayangkan memang semua parpol yang ada di parlemen saat ini Itu diam bungkam soal RUU Perampasan Aset Koruptor Padahal supres surat perintah presidennya itu sudah dikirim oleh presiden ke DPR Sejak 3 bulan lalu ya Lebih dari 3 bulan lalu malah Tidak ada tanda-tanda akan segera dituntaskan Padahal presiden sudah minta agar RUU Perampasan Aset Koruptor ini menjadi prioritas Tapi nampaknya tidak digubris oleh DPR Sabotase dalam regulasi seperti inilah yang jadi kendala Bambang Pacul misalnya Entah lantaran emosi dan keceplosan Pernah bilang bahwa untuk urusan ini Presiden mestinya diskusinya itu sama ketua umum partai politik Tidak bisa cuma dengan mereka ini yang Korea-Korea Yang jadi anggota DPR Ya istilah dari Pak Bambang Pacul ya RUU Perampasan Aset Koruptor ini diharapkan bisa jadi instrumen hukum Ya sekaligus jadi instrumen politik ya Yang mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi Jadi ada konsekuensi yang amat ditakuti para koruptor Apa itu? Ya jadi miskin Nah inilah deterrent effect Yang bakal terjadi kalau bisa disahkan Efek yang menggetarkan mereka ini Nyatanya sampai sekarang Rancangan undang-undang ini malah mandek di DPR Apakah DPR yang terdiri dari partai politik Plus ketua umum parpolnya itu adalah koruptor? Kita bertanya-tanya Kecurgaan publik semacam ini Wajar-wajar saja sih Apalagi tidak adanya gelagat positif dari DPR Untuk segera menuntaskan RUU Perampasan Aset ini Semua kompak membisu Jadi bagaimana? Dalam suatu wawancara di Kompas TV Andi Budiman yang wakil ketua umum PSI Bilang kalau diberi kesempatan publik masuk ke DPR PSI bisa menjadi kekuatan efektif dalam mengawasi atau mengontrol kinerja eksekutif Yang kedua efektif dalam mengawal anggaran Nah pertanyaan kita tentu apakah PSI punya buktinya soal ini? Nah lihat saja apa yang sudah dilakukan di DPR DDKI kata Andi PSI telah menjadi kekuatan legislatif yang disegani oleh parpol lain dalam soal ini Selain disegani ya dibenci juga sama parpol lain Terbukti bahwa kehadiran PSI di Parlemen Jakarta Telah memberi disruption effect yang signifikan Hanya PSI partai politik satu-satunya yang sampai saat ini Memperjuangkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor ini Kalau PSI bisa mendapat kepercayaan publik untuk duduk di DPR Senayan itu Dampak politiknya tentu lebih besar lagi Lalu apa yang mesti kita lakukan terhadap anggota legislatif dari parpol yang ada di Senayan saat ini? Ya itu semua terserah pertimbangan hati nurani yang jujur Apakah akan terus membiarkan terkatung-katungnya RUU perampasan aset dan pembatasan transaksi uang kartal ini? Terengiang lagi Kata-kata yang bilang Mereka yang menolak RUU perampasan aset koruptor ini Ya adalah para koruptornya Demikian kiranya bisa menjadi perspektif Kita jumpa lagi di session berikutnya Terima kasih Terima kasih